Peradaban manapun yang mau merusak Islam itu pasti dimulai dari merusak perempuan. Laki-laki memang ikut aja bu, ikut aja. Kalau urusan rusak, perempuannya rusak, kalau laki-laki ikut rusak. Tapi kalau perempuannya baik, dia baik dan dia kembali baik, maka ada harapan kebangkitan di negeri itu. Di rumah kita juga sama, ini satu turun-temurun nih kan. Maka kalau mau menyiapkan generasi, perbaiki yang perempuan.